Halaman sekolah dasar negeri sendir kecamatan grogol kabupaten kediri ini terendam banjir Ketinggian air yang merendam halaman sekolah ini mencapai 50 cm Selain sekolah, banjir juga melumpuhkan jalan penghubung antar desa Akibatnya, aktivitas lalu lintas warga terganggu Banjir terjadi ini akibat tanggul sungai Bondok Rosok Yang mengalir dari pegunungan Wilis Jebol Jebolnya tanggul sungai itu setelah wilayah kediri diguyur hujan deras malaman Banjir ini kan hujan deras yang sore sampai tadi malam Akhirnya pagi ini di daerah bakalan, selotopeng Ini mengalami kebanjiran karena tanggul yang ada di bakalan Ini sampai ke rumah warga dan juga ke lapangan Tapi ketik ini, ini sudah surut Alhamdulillah dan ini sudah dibahas Ini tadi dengan di Cisa dan Pak Antok dari DPR juga ada Tapi untuk kegiatan penanggulangan ini yang jelas Nanti dari BPD dan Cisa ini segera kedaluratan yang nanti kita tangan Dan untuk bila lanjut, untuk yang permanen kami usulkan nanti ke PU untuk mengerjakan Tidak hanya jalan, puluhan hektare sawah milik warga juga ikut terendam banjir Akibatnya padi milik petani terancam gagal panen Dari Kediri, Yanwardeddy, KSTV